Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GED TV GED News kembali hadir menjumpai Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Berita mengenai kisruhnya pengumuman hasil tes mandiri di Universitas Mataram akan mengawali GED News kali ini Bersama saya Sylvia Rizky, inilah GED News lengkapnya Baik kita awali dengan informasi pertama Pemirsa kisruhnya pengumuman hasil tes mandiri di Universitas Mataram kini semakin berlanjut Pasalnya perubahan prodi calon mahasiswa baru yang lulus mengalami perubahan dari hari pengumuman pada tanggal 24 Juli 2018 pada hari setelahnya Dianggap janggal hal ini pun menarik ombudsman RI perwakilan NTB turun untuk menyelidiki kasus ini Pengumuman hasil tes mandiri UNRAM telah diumumkan pada 24 Juli lalu Namun beberapa hari setelah itu hasil tes ini mengalami kekisruhan Banyak calon mahasiswa baru dan wali mahasiswa mendatangi gedung rektorat Universitas Mataram Dari hasil keterangan, para wali mahasiswa mendatangi gedung rektorat Untuk menggugat hasil tes mandiri yang tidak sesuai dengan hasil pengumuman pertama Pasalnya banyak mahasiswa protes karena hasil pengumuman berbeda dengan hasil pengumuman pada hari setelah itu Seperti seorang mahasiswa yang mengaku lulus pada pilihan pertama tanggal 24 Juli 2018 Lulus dengan prodi kedokteran namun ketika dibuka pada hari selanjutnya Tanggal 25 Juli 2018, pilihan itu berubah menjadi prodi kimia Tak heran para wali murid menduga ada kejanggalan pada kasus ini Hingga berbondong-bondong ke kediaman rektor UNRAM untuk meminta kejelasan Merasa tak puas dengan penjelasan pihak rektor, masyarakat mengadukan hal ini ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat Guna untuk mengusut tuntas kasus ini Oleh karenanya, Ombudsman pun terjun pada hari setelah pelaporan dan menuju gedung kediaman rektor UNRAM Setelah dilakukan beberapa pemeriksaan, Adhara Hakim, Kepala Perwakilan Ombudsman NTB menjelaskan Bahwa Ombudsman telah melakukan pemeriksaan pada rektor, wakil rektor, ketua panitia, tim hukum, dan tim IT Selain itu, Ombudsman juga meminta keterangan kepada 12 orang untuk menjelaskan permasalahan yang muncul Secara umum, kami membagi permasalahan ini dalam dua garis besar Pertama, permasalahan yang sifatnya matril, keputusan Keputusan rektor, kira-kira begitu Yang kedua adalah permasalahan-permasalahan sifatnya IT IT itu apa? Materi yang diumumkan Kira-kira begitu ya Ombudsman menegaskan database berdasarkan keputusan dibenarkan bahwa keputusan yang dikeluarkan rektor hanya sekali Yaitu pada tanggal 24 Juli Ombudsman sudah mendapatkan kebijakan atau jalan tengah Kemungkinan akan memberikan ruang terhadap sisa Namun hanya sebatas sisa kursi yang masih ada Untuk diberikan peluang mengikuti tes ulang Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, Ket TV Ya, kekisruhan yang terjadi di Universitas Mataram Membuat Ombudsman ikut turun tangan untuk melakukan penyelesaian Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan adanya kesalahan pada pihak IT Unram Terkait hasil pengumuman tes yang mengalami perubahan Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat Turut melakukan penyidikan terkait laporan masyarakat mengenai adanya kejanggalan pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Mataram tahun 2018 Selain karena adanya keluhan masyarakat mengenai perubahan pengumuman hasil tes mandiri Juga untuk mengantisipasi adanya kecurangan baik dalam bentuk pungli atau memperjual belikan kursi Dari sebagian pemeriksaan yang dilakukan, Ombudsman RI menemukan adanya kesalahan pada bagian IT Universitas Mataram Data IT yang diperiksa sempat ada potensi pada tanggal 24 Juli 2018 lalu Kesalahan maladministrasi dalam IT Hal ini dikarenakan potensi data real yang sudah diputuskan secara teknis tertimpa oleh data lain Diunduh oleh adik-adik calon mahasiswa, jadi pilihannya berubah Jadi itulah yang menyebabkan kenapa permasalahan ini timbul Jadi sistem itulah yang sedang dicari IT UNRAM menjelaskan bahwa kesalahan terjadi pada server Jadi sistem tersebut menyebar dari CS, yaitu penampungan sementara data-data Data itulah yang ditrial pada pukul 13.30 Wita tanggal 24 sebelum di-upload ke masyarakat Dalam pengumuman pertama, baik yang ada di hard copy ataupun di soft copy tidak ada perubahan Namun kesalahan itu terjadi ketika data itu dimasukkan ke data IT Adanya kesalahan ini, Ombudsman meminta kepada UNRAM untuk mempertanggungjawabkan kesalahan itu Maka Rektor Universitas Mataram secara terbuka mengakui adanya kesalahan Dan meminta maaf terhadap kesalahan IT Kepala Dinas Kesehatan atau Dikes Kota Mataram, Usman Hadi menyatakan Jika 60% sumur galian di Kota Mataram telah tercemar bakteri E. coli Oleh sebab itu, masyarakat diminta berhenti untuk mengkonsumsi air sumur Meskipun telah dimasak karena dinilai sudah tidak layak konsumsi Kasus pencemaran air di Kota Mataram sudah tergolong cukup parah Bagaimana tidak, tak hanya air sungai, kini air sumur pun disebut-sebut sudah tercemar dan tak layak konsumsi Hal tersebut diunggapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau Dikes Kota Mataram, Usman Hadi Yang menjelaskan dari 50 titik sampel sumur yang diuji Dinas Kesehatan di tahun 2018 ini 60% diantaranya dinyatakan positif tercemar bakteri E. coli Dimana kondisi tersebut dijelaskannya kerap kali ditemukan di daerah padat penduduk Seperti Dasan Agung, Gomong, dan daerah lain Jarak antara sungai dan sumur yang terlalu dekat dijelaskannya menjadi faktor utama Khususnya di daerah padat Kalau di daerah yang agak jauh seperti di daerah selatan itu yang agak segitu Memang musik bagus, saya punya daerah seperti itu Musik kecil Kenapa seperti itu? Karena bukan tempat di sekitar Sehingga kita rambutkan, juga menggunakan sumur dari sekitar air minum Bagiannya PDAM Lepun kalau untuk sumur dari itu juga dibersilah Lebih lanjut, Usman meminta agar masyarakat berhenti mengkonsumsi air sumur Dan beralih menggunakan air PDAM Meskipun telah dimasak, air sumur dinilainya sudah tak layak konsumsi Air yang mengandung E. coli dapat menyebabkan gatal-gatal hingga diare jika tertelan Pemirsa Nur Saidi 35 tahun asal Dusun Jelitong, Desa Rempek, Lombok Utara Kini hanya bisa terbaring di tempat tidur Jangankan untuk berobat ke rumah sakit Untuk biaya transportasi berobat ke rumah sakit saja, ia tidak mampu Nur Saidi 35 tahun asal Dusun Jelitong, Desa Rempek, Kabupaten Lombok Utara Dalam 10 bulan ini hanya bisa terbaring di tempat tidur setelah mengalami patah tulang Nur Saidi berprofesi sebagai buruh tani Sejak ia jatuh dari pohon kelapa, ia sudah mendapatkan 5 kali penanganan rumah sakit 2 kali ke RSUP NTB dan sebelumnya ke RSUD Meskipun telah menjalani rawat inap dan dijanjikan operasi oleh pihak rumah sakit Dan mengklaim akan menunggu luka-luka pasien sembuh terlebih dahulu Ia juga sudah mendapat pengobatan alternatif khusus patah tulang di Dusun Lendang Brora, Desa Sigar, Penjalin Akan tetapi belum bisa kembali normal Nur Saidi kini berada di rumah sakit Tanjung Setelah pihak kepolisian membantu mengantar pasien ke rumah sakit dengan ambulans Polres Lombok Utara Meskipun pasien mengantongi BPJS tetapi kesulitan ditransportasi dan hanya bisa dirawat di rumah oleh istrinya Kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu mengakibatkan pasien hanya bisa dirawat di rumah Untuk transport mereka harus menyediakan Rp50.000 hingga Rp100.000 untuk ke rumah sakit Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Ars Monandar, Ket TV Objek wisata Teba Murni merupakan salah satu objek wisata baru di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Destinasi wisata ini menyajikan keunikan sumur di dalam aliran sungai Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya untuk Anda Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!